Mau pameran di sini, ini secara mendadak. Tapi karena karya beliau sudah sangat siap, jangankan temponya seminggu, setiga hari bisa lukisannya banyak. Jadi untuk melakukan pameran, kemudian kita sepakat dan eksekusi seperti saat sekarang ini. Jadi pada prinsipnya, masa sih tidak sampai tua juga dengan bentuk yang sama. Dan banyak sekali contoh, kita lihat senior misalnya, sampai mati pun bentuknya itu juga. Terus apa artinya kalau kita disebut sebagai kreator? Kita mau menuju ke arah sebagai seniman, tetapi tidak punya keberanian yang dia lupa. Saya pernah ke musionnya Picasso, disitu kita baru tahu bagaimana jenisnya Picasso, perubahannya Picasso itu luar biasa. Saya kira itu juga, yang artinya yang diikuti sama senior kita, Almagok Madiwianto. Madiwianto juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dan Madiwianto itu, saya kira itu perubahan Indonesia yang termasuk jenius. Ada di perubahan ini penting sebenarnya, bagi yang mau, yang tidak ya tidak apa-apa. Jadi perkesemian itu begitu, bukan, ekstrem. Perkesemian itu memang tidak ekstrem, biasa-biasa saja. Udah banyak kita ketemu orang, 30 tahun yang lalu, ketemu sekarang, biasa saja, tidak ada perubahan. Tadi tadi mengatakan memang perubahan itu membutuhkan sesuatu yang betul-betul yang sangat radikal sekali. Ekses, melawan arus, provokasi, agitasi, gitu kan ya. Nah, itu yang harus dilawan. 2020 pada saat opening Galeries N1, Om Adi menampilkan pertama kali karya kombinasi antara hyperrealis, surrealis, dan abstract. Dari situ, saya sangat penasaran sebenarnya untuk melihat display di sini. Karena pada saat lihat di studio, saya mudah-mudahan teman-teman bisa melihat apa yang saya lihat, yaitu abstractnya Sujito Adi. Ya, Sujito Adi. Saya yakin kalian akan sama dengan saya melihat karya Sujito Adi, ya tetap Sujito Adi. Baik itu dari realisnya, baikpun dari abstractnya. Karena warna dan detail dan konsep di belakangnya, saya cukup berkomunikasi dengan diri awam itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat apa yang saya lihat di sana. Sekali lagi, saya sangat bangga bisa hadir di acara ini dan sebagai junior dari Om Adi dan Pak Edi Sutriyono yang istilahnya banyak sekali kita berbincang tentang karya Sujito Adi. Yang harusnya kita berpameran ya, Om Adi ya, bersama Pak Edi ya, juga akhirnya mungkin. Saya mewakili beliau, mempersembahkan pameran ini juga untuk kita nikmati bersama. Dari saya, kiranya itu saja, saya nggak bisa ngomong banyak. Tentunya lebih baik kita cepat-cepat melihat karya yang ada. Terima kasih untuk waktunya, Om Adi, Bli Bonus. Saya nyatakan pameran ini resmi dibuka. Pameran Transformation sejutaan di selamat tinggal. Terima kasih. 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 Terima kasih.